Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Robi Ratu Art, Let's Do Some Art. Video kali ini akan membahas sebuah teknik melukis yang unik yang dikenal dengan nama pyrography. Pada video ini, saya akan membahas teknik pyrography sambil bereksperimen membuat karya saya sendiri. Sahabat seni, pyrography berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu pyro yang berarti api dan grafi yang berarti tulisan atau penggambaran. Jadi secara harfiah, pyrography dapat diartikan sebagai penggambaran atau tulisan dengan menggunakan api. Teknik ini juga dikenal dengan istilah lukisan bakar. Karya-karyanya dibuat dengan cara menggambar berbagai macam bentuk dan desain di atas permukaan kayu atau kulit dengan menggunakan ujung logam yang dipanaskan. Sahabat seni, pyrography adalah sebuah teknik yang berusia ribuan tahun. Pada zaman dahulu, pyrography digunakan untuk memberi tanda pada ternak dan benda-benda yang terbuat dari kayu. Teknik ini akhirnya berkembang menjadi suatu bentuk seni yang indah dan memukau. Jejak sejarah pyrography bisa ditemukan di beberapa budaya, antara lain peradaban Maya di Amerika Tengah, peradaban Tiongkok, dan peradaban Mesir Kuno. Salah satu karya pyrography tertua yang diketahui berasal dari era 3000 tahun sebelum masehi di peradaban Mesir Kuno. Orang-orang zaman dulu mengerjakan pyrography dengan menggunakan alat sederhana seperti batang kayu atau bambu yang dipanaskan di api, kemudian digunakan untuk menggambar pada permukaan kayu atau bahan lain. Di zaman sekarang, teknik pyrography masih digemari dan digunakan oleh para seniman dan pecinta kerajinan tangan untuk membuat berbagai karya indah dan unik. Ragam karyanya semakin banyak, mulai dari desain yang simpel sampai lukisan abstrak, potret, dan pemandangan. Alat yang digunakan juga sudah lebih modern dan mempermudah proses pembuatan karya. Dengan kemajuan ini, seni pyrography tentunya menjadi salah satu seni yang mudah sekaligus relatif murah untuk dipelajari. Yang dibutuhkan hanya sebuah alat solder khusus untuk pyrography dan lembaran kayu atau kulit untuk mulai berkarya. Alat yang sedang saya gunakan ini adalah sebuah solder listrik khusus untuk pyrography yang bisa didapatkan dengan mudah di toko-toko online. Biasanya alat seperti ini dijual dengan ujung solder yang bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan. Ukuran dan bentuknya bervariasi untuk menghasilkan corak dan tekstur lukisan yang berbeda-beda. Bagaimana teman-teman? Tertarik untuk mencoba pyrography? Jika iya, teman-teman bisa memulainya dengan desain yang sederhana. Dan jika teman-teman ingin memperkenalkan seni ini kepada anak dan remaja, harap melakukan pengawasan ketat dan tetap memperhatikan aspek keamanan. Karena peralatan berupa solder listrik bisa menimbulkan risiko kebakaran dan sengatan listrik. Baik sahabat seni, sekian dulu pembahasan singkat tentang pyrography. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Pastikan beri dukungan Anda dengan like, comment, subscribe, dan share video ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di karya-karya berikutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!